Shalom, puji Tuhan, saya memaaf semuanya atas kecelan-kecelan saya, saya waktu selesai keluaran dari Bekasi dan lumayan parah mancet ya, tapi puji Tuhan, Tuhan mengatakan saya dengan selamat di tempat ini dan berjumpa dengan ibu-ibu yang cantik-cantik, puji Tuhan Nah kenal makata sayang, makin dikenal makin disayang Nah itu kata kuatah, nama saya Hobson, warga saya Samusir, ada satu pagul di sini? Enggak ada Samusir Pak Tamputu, si Bija, itu satu Saya tinggal di Sulapak Gading dan saya cukup menarik juga pertemuan saya dengan Hantu Langkori Jadi Hantu Langkori waktu itu lagi ada kongkol, ada satu restoran di Kelapa Gading Nah kebetulan saya lagi disitu lagi nyanyi Lagi nyanyi Nanti lagi nih, kenal sama saya, saya kenal sama Hantu Langkori, terus ingat cerita, ya akhirnya jadilah seperti ini Saya dipanggil, menjadi berkat bagi kita semua, lewat kebenaran firman Tuhan Nah, saya juga, yang kedua agak kaget nih Saya agak kaget dengan tema yang diberikan kepada saya Menurut saya ini menarik dan menantang Menarik dan menantang, jurulnya itu harga menentukan kualitas Harga menentukan kualitas Ya, kayaknya kalau ibu-ibu Gak usah ditanya lagi masalah kemampuannya Bum melihat merek, bertahu harganya berapa ini Ibu-ibu tidak tahu Ini kan Kalau lihat dari wajahnya Udah gak asil dengan barang-barang bermerek yang mahal Harkah menentukan kualitas Bapak ibu, ibu-ibu saudara yang berkasih Ibu-ibu saudara yang berkasih Kalau bicara tentang harga menentukan kualitas Saya mau tegaskan satu hal yang sangat penting dan yang harus kita ingat adalah Bahwa tidak ada kualitas yang lebih tinggi selain kita anak-anak Tuhan Karena apa? Karena kita adalah umat tebusannya Dan kita dikebus dengan harga yang sangat mahal Alkitab berkata bukan dengan emas, bukan dengan berak Tapi dengan darah yang mahal Itu yang membuat kita itu menjadi pengharga dan mahal Tak peduli siapapun kita, apapun pegawai kita, latar belakang kita Tidak peduli betapa hina kita di masa lalu Tapi ketika kita percaya kepada Yesus Kita adalah orang-orang yang mahal dan berharga dimana jalan Amin Amin Dan kita adalah orang-orang yang bukan hanya sekedar dikasihi oleh Tuhan Sekali lagi kita adalah orang-orang yang berharga Salim is the proof Salim itu adalah bukti Bahwa Tuhan mengasihi setiap kita Tuh, Tuhan sangat perhatian peduli dan sangat mengasihi kita Meskipun mungkin hal yang antara kita yang setang banyak perkanan Banyak masalah, banyak beban Itu bukan perhatian kalau tidak sayang sama kita Bisa saja Tuhan mengemas berkatnya Lewat masalah yang Tuhan sedang izinkan terjadi Amin 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 Siapa yang mau diberkati oleh Tuhan Aku berkat sama satu Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi itu Tuhan tidak mungkin kalau tidak memperkati kita Amin Akhirlah mengkatakan Salomo saja dalam pemeganya Tidak mengenakan seindai yang dikatakan oleh bunga pabung Bunga pabung Tuhan beliara Apalagi bunga cinta resah Dan mundis buat tidak berhasil Amin Amin Jadi Tuhan kita itu bukan hanya sekedar baik Tapi terlalu baik untuk setiap kita Yang sudah dikatakan Amin Siapa yang setiap hari merasaan kebaikan Tuhan Amin Amin Siapa di sini yang pernah dikecewakan sama Tuhan Siapa yang pernah mengecewakan Tuhan Tuhan tidak pernah mengecewakan kita Tapi luar biasanya kesabaran Tuhan itu Meskipun kita setiap mengecewakan dia Tapi tetap kita dikasih oleh dia Aduh Gak kebayang kalau kita itu seperti wasi sepak bola Yang keras yang kuning kita sepak bola Yang mana setiap hari kita itu bisa lebih dari dua kali berdosa Gak Kalau kan perempuan kita itu nambah dan marah Kita lebih nasa kita Gak ada yang tadi kita masih ilah tapi akhirnya Gila semua nya Betul gak? Makanya luar biasa sekali cerita kasih Tuhan itu bagi setiap kita Kita bukan hanya dikasih tapi kita berharga Amin 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 Jadi kita suku sangat bersyukur sekali ya Inang Ibu-ibu yang terkasih Boleh mengenal Kristus Tidak ada hal yang lebih besar dan berharga dalam hidup ini Selain ketika kita memutuskan untuk percaya kepada Yesus Amin Amin Betul gak? Gak ada hal itu Makanya gak ada yang boleh disumpungkan dalam hidup ini Kalau kita semakin menyadari betapa betapa besarnya kasih karunia Tuhan Bahwa segala sesuatu dalam kehidupan kita itu karena kekurangan Tuhan Maka tidak akan ada ruang bagi kita untuk menyumpungkan diri Amin Kalau kita benar-benar menyadari bahwa segala sesuatu itu karena kasih karunia Tuhan Bahkan bukan hanya apa yang kita miliki Hari ini pun kita masih bisa hidup bernafas Itu karena Tuhan Masih sehat kita itu karena Tuhan So all things because of his grace Jadi semuanya itu karena kebaikannya Karena anugerahnya dalam kehidupan kita Yang tidak harus habisnya Kita rasakan Jadi ini menarik Ibu-ibu yang terkasih kalau ibu-ibu nanti pulang di rumah Tolong raja setara khusus Terus teks ini pulang teks ini Makanya saya agak kaget nih Ketika Dutulang Gore kasih tema ini sama saya Dan teksnya lagi Tekstnya itu lebih Lebih membuat saya terkaget lagi Markus 10 ayat 17 sampai 27 Terkait dengan anak muda yang kaya Anak muda yang kaya Disitu nanti ada teks Dimana dikatakan sukar bagi seorang kaya masuk kerajaan Sehingga lebih muda Saya minta masuk lubang jalur Daripada seorang kaya masuk kerajaan surga Siapa yang mau kaya? Semua Kayak apa itu? Ini kan nanti kejelas sukar bagi seorang kaya Masuk kerajaan surga Jadi siapa yang mau tetap mau jadi kaya? Tetap kaya Ya kalau sampai pada akhirnya kita menikmati Tuhan bisa nengkap? iya ya kan ngurahian alih bolikian wahanin he? ngurahian alih gijeng wahanin wahanin anong nikah-kabung cerita sama orang kan ini agak masih inget sedikit alih nikahun dong nikahun-kabung musuh nengah dong jadi adalah ibu-ibu yang menunjukkan kalau dia orang kaya iya kan dia pake pas 10 cincin 10 cincin di 10 jaringan kayak tokoh emas bercanda dia kalau berapa dia dikepasar tanya berapa buah sekilo berapa sekilo? berapa sekilo? berapa sekilo? dia gak tau yang cucu pak orang kaya punya gigi emas 10 ribu sekilo asamnya iya walaah asam lonteng alih sempurna segalanya kalau penyembahan antara terjangka tangannya masih beri kalah si cincin yang menghargai kalah segalanya kalah segalanya kalah segalanya kalah segalanya kalah segalanya nah yang begini janganlah kita amin iya punya barang mahal salah gak sih? iya kan nah salah kalau masalah kesederhanaan itu di hati ya gak jadi sokong kita karena punya barang mahal tapi kalau aku tengah ketenting kita karena punya barang mahal ini yang salah iya kan walaupun lagi untuk orang tahu kalau dia orang kaya punya penyembahan trading yang mahal ya berlatulah kayaknya jangan lihat gini dia ini bukan kerajaan gila ini mah dia gila yang gimana menurut aku gimana yang kemarin itu ya biasanya kan halo 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 enang halo tetap mau jadi kaya? tetap tetap kaya 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 kalau sukar kaya kita. Apalah arti kekayaan kita kalau sukar bagi kita untuk menolong orang yang susah gitu iya misalnya ada keluarga kita ada keluarga orang dekat kita aja bisa kita bantu ketika susah apalagi orang yang bersama iya jadi bagi saya yang paling penting itu kita tunjukkan bahwa kita adalah anak Tuhan lewat sikap hidup kita amin saya gak ada kekayaan tapi saya anti dengan teologi kemakmuran ingat ya Pak Dibu ya saya tidak anti dengan kemakmuran tapi saya anti dengan teologi kemakmuran yang mengharuskan kalau orang Kristen orang percaya Yesus pasti kaya raya ya kan kalau ada orang Kristen gak kaya berarti gak sungguh-sungguh pasai Tuhan Yesus ya nah ini gak boleh halo gue sepupu sito berarti nampur saya nampur mungkin mungkin panjang-panjang makanya semua kok enggak boleh bikin halo 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 Saya percaya Bahwa kaya atau miskin Bukanlah satu masalah Jadi masalah kita Kalau kita gak bersembahkan hidup Pembelian Tuhan Amin Jadi hidup kita itu Memang untuk pembelian Tuhan 1 Korintus 10 ayat 31 Baik kamu makan, baik kamu minum Lakukan semuanya itu untuk pembelian Tuhan Makan dan pembelian itu ada yang sederhana Tapi kalau untuk hal yang sederhana saja Kita harus lakukan untuk pembelian Tuhan Apalagi semua hidup kita Apalagi hal-hal yang besar karena besar Semuanya itu untuk pembelian Tuhan Kenapa? Karena semuanya masih daripada Tuhan Amin Gak ada yang perlu kita sombongkan Apa kata Ayuh? Ayuh itu adalah orang yang sangat menerik Jadi Bapak Ibu Bapak Ibu lagi Ibu-Ibu Jadi jangan ada di antara kita yang merasa terlalu menderita Kadang-kadang ibu kita hancur itu bukan karena penderitaannya Tapi kita merasa bahwa kita itu lebih menderita daripada orang lain Kayaknya kita paling susah di dunia ini Kita orang paling susah Baru banyak orang yang lebih susah daripada kita Ya kan? Nah, kisah kehidupan Ayuh itu menjadi inspirasi bagi setiap kita Ada di sini yang lebih parah hidupnya Pak? Menderita daripada Ayuh? Ada Nah, kalau Ayuh itu bisa melewati apalagi kita Karena kita gak lebih parah penderitaan daripada Ayuh Amin Yang kedua percaya lah Bahwa Allah Allah itu yang bekerja untuk mendatang kebaikan dalam segala hal Bagi mereka yang? Bagi mereka yang? Percaya Atau mengasihi dia Bagi mereka yang mengasihi dia Jadi Saya percaya bahwa dalam segala hal untuk bekerja Tuhan bisa mendatang kebaikan lewat penderitaan yang kita alami Lewat berbagai macam masalah yang kita alami Ada orang Kalau kamu tahu dia tukulunan Nah Tetap sombong dia Makanya Arti tak berkata apa Barang siapa aku kasihi Dia ketukur dan aku ajar Bukan ajar Ajar Semua ini Jadi barang siapa aku kasihi yang ketukur dan Dan Bukan ajar loh Ajar Ya mungkin Ibu-ibu pernah memperhatikan ketika anaknya salah Dikukul Atau pernah mengalami waktu kecil Ada disini yang mengalami waktu kecil ketika salah dipukul sama mamahnya Sering Kira-kira salah gak itu? Kira-kira salah Apakah karena dia menci Enggak Sebaliknya dong Bisa karena saya Sama seperti Tuhan Kalau dia mengajar kita Kalau dia mengijinkan satu masalah dalam hidup kita Itu bukan karena dia Saya Justru karena dia saya Amen Dia ingin kita lebih dekat lagi Lebih mengasihi dia lagi Lebih dari apapun dan siapapun Tuhan ingin kita menunggu satulan dia Jangan hidup berduakan Gak ada yang penting dalam hidup ini Selain Tuhan Karena hidup ini singkat 70-80 tahun Mau cari apa? Mau cari dari Mim Halo? Halo? Ya Boleh kita punya harap yang banyak Tapi jangan sampai hati kita pada harap kita Amin? Amin Tuhan yang menampil Terpujilah nama Tuhan Itu yang membuat saya takjub dengan Ayu Bagaimana Ayu didapati tetap bisa memuji Tuhan Meskipun banyak masalahnya Nah disinilah kualitas kita sebagai anak Tuhan Kita tunjukkan Bukan hanya di gereja waktu lagi nyanyi Kaulah segalanya Segala perkara Dapatku tanggung Kita tunjukkanlah bahwa kita anak Tuhan ketika ada masalah Kita gak gampang menyerah Karena seorang pemenang adalah seorang tidak pernah kalah Seorang pemenang adalah seorang tidak pernah menyerah Amin? Amin Bapak pendeta Aku tidak cerita Bila ngajak paling susah tadi Bapak pendeta Bapak pendeta Kalau nanti Bapak pendeta Jumah punya antunya Ibu kan percaya Yesus Orang percaya Yesus Dibu kuasa Aku sendiri Gak bisa Bapak pendeta Saya tanggung Bapak pendeta Disini sih gak ada begitu Disini gak ada Gak ada yang aku Gak ada yang aku Gak ada Kalau di gereja ini Yang ina Sudah kata dari tiene Dari porta Gak ada Dariン 해주 Inja 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 nenek sendiri Iya Masih ada orang seperti itu Kalau di gereja ngapunya anak Tuhan Anak raja dari seleraja Nanti pas dia yuk Gu anиваем Permisi anak bapak Ibu hou DE. wodih Nazuni Kuasaannya Tabiat Tak akan Tapi kalau saya anak raja jadi anak raja pas di kuburan dalam kisah Markus 10 ayat 11-27 terkait dengan orang kaya seorang kaya yang ingin memperoleh itu kekal namun belum bener-bener serius memiliki keinginan itu ibu-ibu semua kita pasti ingin masuk surga betul gak? tapi gak semua orang yang ingin masuk surga pasti masuk surga betul saya mau tanya nih jawab jujur orang paling menafi itu paling banyak dimana? 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 kok tau? ke gereja tapi dia tak mampu lewat apa yang? tapi dia terlewat tapi kalau sampai di gereja mana gak boleh lewat leluhnya kalau aku cipuan calon menolong ini pas itu ya agresif ya pas pas padanya ada yang merasa ada yang merasa ada yang merasa jangan lagi gak cukup orangnya sekitar ingin tapi ada keseriusan dalam menghidupi kebenaran firman Tuhan yang Tuhan amin? kita harus kita harus belajar untuk memperkenalkan hal yang sebenarnya apa yang menjadi kekurangan dan kelemahan kita kita itu ya kalau bicara kelemahan orang lain paling cepat kita kalau melihat kekurangan dan kelemahan orang lain paling cepat diri mata kita melihatnya dia gak suka sama budayanya dia suka kaya nya sehebatnya kita itu kalau ngomongin kekurangan orang lain tapi ya begitu-begitu membuat kita makin jauh dari Tuhan justru gak usah apakah kita lihat kekurangan orang lain apalagi ngomongin kekurangan orang lain betul gak? ini bagus kita lihat kekurangan diri kita iya kalau dia kekurangan orang lain ngomongin kekurangan orang lain dalam waktu satu menit biasa harus kita sebutkan tapi kalau kekurangan kita satu jam tuh lima puluh saat kita sebutkan lima puluh gak sampai pada ceritakan betul gak? hmm jadi lebih baik kita memperkenalkan apa yang menjadi kekurangan dan kelemahan kita supaya kita boleh semakin indahnya dapat Tuhan menjadi penyelitian Tuhan amin 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 tapi ketika kita telah diselamatkan oleh Tuhan melalui kasih karunianya wajarlah kita mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan amin tidak ada yang tersisa there's nothing left gak ada yang tersisa seharusnya semua yang ada pada kita itu kita bersembahkan untuk kemuliaan Tuhan kalau Tuhan menghendaki Tuhan tidak bermaksud untuk menghiskitkan kita tetapi maksudnya jangan sampai ada di hati kita yang lain selain Tuhan Lukas berkata begini Inci Lukas Inci Lukas berarti begini kalau kamu tidak membenci ayahmu saudara-saudara perempuan kamu tidak layak di hadapanku loh kok pak menderita jadi memang Tuhan yang ajak kita untuk membenci masa Tuhan mendorong kita untuk membenci maksudnya begini kalau sampai kita menasih keluarga kita istri anak kita harta kita lebih daripada Tuhan kita gak layak di hadapan Tuhan amin oke jadi kita harus menurutkan Tuhan lebih dari apapun dan siapa baginya bagi orang kaya muda itu harta kekayaan jauh lebih berharga daripada harta di surga yang belum kelihatan ibu-ibu yang berkasih surga memang tidak kelihatan tapi bukan berarti surga itu tidak nyata surga itu sangat nyata dan apa yang membuat kita apa yang membuat kita ketika kita dipanggil Tuhan kita pasti masuk ke surga karena Tuhan memberikan jaminan dan memastikan bahwa bisa terjadi amin iya dan sudah tepat kita percaya Yesus kenapa karena hanya pribadi yang dari surga yang bisa membawa kita ke surga sudah tepat kita percaya Yesus karena hanya pribadi yang dari surga yang bisa membawa kita ke surga Yohanes 3 ayat 13 Yesus adalah pribadi yang datang dari surga dan dia bukan hanya sedar tahu surga itu tapi dia adalah pemilik surga itu sehingga dia punya hak atau punya kuasa untuk membawa kita kesalahan jadi sekali Yesus tetap Yesus jangan ada sesuatu apapun yang membuat iman kita menjadi goyang atau membuat kita meninggalkan iman amin jangan ada apapun dan siapapun yang membuat iman kita menjadi goyang karena kepastian keselamatan hanya bisa dijamin oleh Tuhan kita Yesus Kristus sekali lagi bagi anak muda itu harta kekayaan jauh lebih baik jauh lebih berharga daripada harta yang belum peringatan dia merasa telah bersusat payah untuk mendapatkan harta sebanyak itu lalu bagaimana mungkin ia harus membagikannya begitu saja kepada orang lain meski mereka miskin bagi pula bagaimana ia dapat hidup selanjutnya ternyata ia telah menyadarkan hidupnya kepada hartanya penolakannya untuk berpisah dari hartanya memperlihatkan bahwa ia telah menjanjikan harta sebagai berhala kekayaannya telah membuat dia menolak hidup bekal Yesus bukan mengajarkan bahwa orang miskin lebih muda masuk surga tadi kan dikatakan bahwa sukar bagi seorang kaya masuk kaya surga tetapi sebaliknya apakah jadi orang miskin muda masuk surga tidak tidak tiap orang harus menyadari kebutuhannya akan Allah ini poin utamanya tiap manusia harus menyadari kebutuhannya akan Allah dan Allah itu menjadi kebutuhan terbesar dalam hidup kita lebih dari apapun dan siapapun semua orang harus sadar bahwa tidak ada sesuatu apapun yang bisa dilakukan untuk memperoleh hidup ketah dalam konteks kaya kistenan selamat itu karena anugerah efeksi 2 ayat 8 dan 9 save by grace diselamatkan oleh anugerah saya setuju dengan apa yang diproklamasikan oleh bapak reformator kita yang bernama Martin Luther terkenal dengan istilah solafidi solafidik 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 itu oleh imam solafidik itu oleh anugerah sholastriktura itu oleh Alkitab nah sholastriktura saya percaya dan setuju sekali terkait dengan hal ini selamat itu karena anugerah kalau kita bisa selamat karena perkuatan Tuhan Yesus datang halo Tuhan Yesus datang karena gak ada seorang pun apa-apa pun yang bisa menyelamatkan kita makanya dia datang dan kenapa dia datang menyelamatkan kita dengan jalan menjadi manusia karena upah dosa ialah maun nah ketika Allah berinisiatif untuk menyelamatkan setiap kita dia tidak bisa tidak jadi manusia karena kalau dia tidak jadi manusia dia tidak bisa memikul konsekuensi dosa itu kematian kematian dalam keadaan dia sebagai manusia lagi menembus kita atau dia dibunuh kata Alkitab Allah bisa mati gak? Allah bisa mati gak? terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih